Ini adalah jelas tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pandeglang tentunya. Nah harapan Pak Haji sebagai tokoh masyarakat Kampung Pasir Angin untuk pemerintah Kabupaten Pandeglang seperti apa ini? Pokoknya harapan saya secara pribadi dan juga masyarakat ini segeralah dibangun terutama jalan yang jalur umuran Sehrako sama Kampung Pasir Angin karena ini tiap hari dilalui pendaraan gitu yang injiarah yang apa ya. Karena disini wisata religi ya, yang datang itu bukan hanya dari Kampung Pasir Angin, mulainkan daerah luar daripada Kabupaten Pandeglang sendiri ya. Jadi sebetulnya gimana ya, tolong jangan beralasan dengan corona-corona aja, memang dimana malah kita paham lagi corona. Tapi sisihkanlah masa ini, kurang lebih satu kilo lah sampai Kampung Pak Haji. Coba dilaksanakan. Ini sudah berapa tahun ini pembangunan disini Pak Haji? Kalau dihitung-hitung tahun dari kemulaian penghutilan awal itu ada pengasuhan jalan itu tahun 2006. 2006 itu sejak kepemimpinan Endehidimiati ya? Ya, Alhamdulillah itu waktu pandai itu banyak gitu, banyak program lah jalan yang kami rasakan. Tapi setelah itu sampai ke sini tidak ada hanya janji-janji itu. Maka masyarakat itu kesel, sebetulnya kesel. Kemana masyarakat itu nggak dunia? Kesel ya. Karena saya tadinya yang promosi ke masyarakat adalah jalan. Sampai-sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda untuk dibangun kesini. Dengan alasan pandemik sekarang memang cukup paham, cukup mengerti kita. Tapi tolonglah disegerakan, khususnya yang di Kampung Pasir Angin ini, Kampung Pasir Angin Pak Haji, karena tiap hari dilewati kendaraan yang ziarah. Dan juga kami juga sebetulnya sudah tidak sanggup lewat jalan sini. Banyak yang kecelakaan, banyak yang musibah gitu ya. Tapi berhubung masyarakat sadar, ini kami patungan, door-to-door ini. Door-to-door ya. Sebetulnya masyarakat lagi terjepit, ini keadaan ya, ekonomi. Tapi masyarakat sadar karena jalan tidak, apapun dari situ, kami patungan gitu ya. Maka sekali lagi tolong diberitakan sama pemerintah. Ya, demikian sahabat Raih, bincang-bincang kami dengan tokoh masyarakat Kampung Pasir Angin. Dan juga di sini dihadiri Bapak RT, Bapak RW, Kampung Pasir Angin. Dan secara swadaya bergotong royong untuk memperbaiki jalan. Nah, saat ini di mana pemerintah Kabupaten Pandai Gelang untuk membantu masyarakat Kampung Pasir Angin. Ya, tolong untuk dinas terkait Bupati Kabupaten Pandai Gelang. Segera kami mohon untuk ada pembangunan jalan di daerah kami, khusus dari Kelurahan Pager Batu. Yang menghubungkan antara Pager Batu, Pasir Angin dengan Pak Kauh Haji. Ini di sini adalah tempat wisata religi ya. Yang mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Pandai Gelang segera membangun. Ya, sebelum kami sama-sama turun ke Kabupaten Pandai Gelang untuk mengadakan demo secara besar-besaran. Tolong kami agar diperhatikan, jika memang kami harus turun ke jalan, masyarakat Kabupaten Pandai Gelang tidak akan pernah bisa untuk berjalan lagi. Karena mungkin ribuan masyarakat yang akan turun ke jalan. Ya, kalau memang kami tidak diperhatikan. Tolong untuk pemerintah Kabupaten Pandai Gelang segera diperhatikan untuk jalan, khususnya di Kelurahan Pager Batu, tempatnya di Kampung Pasir Angin. Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandai Gelang. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Masyarakat Kampung Pasir Angin ini cukup bersabar. Hanya diberikan janji dan janji akan dibangun, janji dan terus berjanji. Hingga saat ini tidak pernah dibangun oleh pemerintah. Setiap tahunnya ini warga masyarakat Kampung Pasir Angin dalam satu tahun lima atau enam kali pengecoran dengan suadanya masyarakat sepertinya. Coba tolong perhatikan. Saya kira cukup sabar masyarakat Kampung Pasir Angin tidak mengadakan kegaduhan atau demo secara besar-besaran. Kalau memang masyarakat Kampung Pasir Angin ini untuk melaksanakan demo ke Kabupaten Pandai Gelang. Saya kira Pandai Gelang sesak ini. Tidak akan bisa apa-apa. Bisa dijamin matahat karena puluhan ribu masyarakat di sini. Tapi alhamdulillah masyarakat bisa kami bendung, kita ikuti aturan pemerintah seperti apa. Tapi lama-lama ya makin kami diam. Jadi kami itu makin didiamkan pula. Seperti apa? Semakin kami diam, semakin didiamkan. Akhirnya seperti inilah. Dengan cara swadaya, potong royong. Memang itu adalah salah satu kewajiban bagi warga sebagai orang.